Wihara Bu Ustapake adalah wihara tua yang didirikan sejak tahun 1970-an oleh para sesepuh dan para tetua kami. Dan menarik saat ini berdiri di hadapan kita, Candi Buddha setinggi 25 meter dengan sikap abaya mudra. Jangan takut, jangan gentar, tidak akan terjadi sesuatu pada diri kita kalau itu bukan hasil perbuatan kita. Terima kasih telah menonton! Sebagai umat Buddha, usahakanlah lakukan di dalam kehidupan-kehidupan yang sekarang ini untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena apa? Sebagai manusia, Sang Buddha mengatakan kelahiran kita sebagai manusia ini adalah karena pada waktu kehidupan yang lalu, katanya kita telah dapat melaksanakan Pancasila Butis. Bahwa kebajikan yang dilakukan pada siang hari ini atas nama para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang telah meninggal, keluarga-keluarga kita yang meninggal, semoga mereka terlahir di alami yang berbahaya. Bapak Wakil Bupati beserta seluruh undangan lainnya berkenan mengikuti pindah patah kepada dua orang Biku Sangha dan satu orang Sayali. Kita sama, cuma kami ingin bersambung rasa, kita lihat saudara-saudara kita yang muslim, kristen, katolik, hindu, kalau bisa bersatu inilah NKRI. Di Jemberana merupakan gambaran bagaimana umat-umat antar beragama ini benar-benar hukun berlandaskan trihitekaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari, Anda memberi itu barang yang Anda berikan itu bukan hasil dari pencurian atau juga dari mata pencaharian yang salah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur barometer bahwa di Jemberana adalah kawupaten yang penuh dengan toleransi. Tentu ke depan harapan kita bahwa kerukunan dan toleransi ini akan senantiasa bisa terjaga. Selamat Sangha Dana Katina Puja 2566. Semoga kita selalu penuh berkah dan selalu dalam lindungan tiratana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih telah menonton!